begini manusia bukan apa-apa kalian kan disuruh mencari bukti Apakah ada bukti itu berada di Surah ketahui kita itu dituduh mencuri sebuah berkas ataupun dokumen nah kalian mencuri atau tidak tidak kami tidak melakukan hal itu lah Bagaimana mungkin sampai bisa disidang seperti itu ya kenapa makanya itu kita dituduh mencuri 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 dari segi sidang yang seperti itu itu penilaiannya bagaimana dari hakimnya masih ya ya sidang memang seperti itu Hai lalu mau bagaimana lagi sidangnya seperti itu manusia ya 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 tidak saya hanya menyarankan Hai kalau-kalau kalian memang tidak mencuri Hai kenapa dari pihak lawan bisa menuduh kalian mencuri pasti kan ada sesuatu begini keadilan itu harus ditegakkan kalau kalian tidak mau cucur dengan apa yang kalian lakukan Bagaimana keadilan bisa ditegakkan di muka bumi ini bok sumpah Pak Lora kita itu tidak pernah mengambil dan kebetulan dalam sidang itu memang kaki jirin itu wajib memang kalau ngomong itu seolah-olah itu dia yang paling benar seperti itu intinya seperti ini Pak Lora kita itu kan pada saat itu kita memang datang ke pesan terimu sambil setelah kita pergi ada salah ada barang bukti ataupun dokumen yang penting yang hilang dan mereka menemukan sebuah barang bukti berupa korek dari bahasa manusia sehingga mereka menuduh kita yang melakukan pencurian itu tapi akan tetap tapi kita itu benar-benar tidak melakukan pencurian itu maksudnya loh Hai bisa mengeluh sumpah-umpah bukan apa-apa manusia kalau kalian melewati desa saya lagi pasti banyak pertanyaan dari warga saya Pak Lora apakah persidangan yang dilakukan manusia itu akan dimulai kembali terus terang saja saya terganggu oleh suara mereka itu yang dipertanyakan oleh warga saya Pak Lora sendiri sudah mengetahui bahwasannya kita itu mendapatkan keringanan bahwasannya satu minggu untuk mencari barang bukti bahwasannya kita tidak bersalah dan kita memang melewati tempat dari Pak Lora sendiri untuk mengikut itu makhluk kita lagi ditunggu itu Pak Lora iya iya itu dicampak gini terakhir dari hakim itu itu kan ngomong katanya persidangan mau akan dilaksanakan di tempat ini itu ya Pak Lora gimana Apakah mempunyai menyetujui apa enggak ketambahan kalau itu kan pernah memberikan itu gimana nyokoknya saya sih terima-terima saja selagi itu tidak sering dilakukan dan tidak membuat kebisingan di kampung saya tidak apa-apa dan untuk masalah uang yang dibelikan oleh hakim mohon maaf saya bukan Lora yang seperti itu saya selagi masih ada omongan masih ada kalau bahasa Jawanya itu tembong itu saya izinkan pasti tapi ingin dengan menerima apa enggak ya terima-terima saja yang penting tidak membuat kebisingan menerima itu tidak saya tidak mau menerima uang-uang seperti itu ingat manusia kejujuran itu di di atas segalanya walaupun perih harus ditegakkan kejujuran memang benar kita sedang memperjuangkan kejujuran itu ya mungkin dalam persidangan yang dilakukan kemarin malam di tempatnya Pak Lora itu dari pihak kami itu tidak bisa menjelaskan secara detailnya ya gimana sih ya yang pertama satu dari pihak kita sudah dibuat tidak bisa berbicara dan teman-teman yang lainnya dirasuki oleh pihak mereka dan yang hanya disisakan hanyalah Bang Marcel dan Mas Ogun ya dari saya sendiri pun memaklumilah jika Bang Marcel menjawabnya seperti itu gitu loh saya sih tidak tahu yang salah yang mana yang benar yang mana yang terpenting yaitu tadi kejujuran dan keadilan harus ditegakkan ya siap-siap ya sudah Pak Lora silahkan lanjutkan perjalanan kalian berarti kita berperbolehkan untuk melewati tempatnya Pak Lora ya ya silahkan yang penting jangan berisik siap-siap enggak Assalamualaikum Pak Lora Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah 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 putri asyik ya Oh asyik sah Oh tapi ini tempat tinggalnya begini begini lah tempat tinggal saya yang punya kesederhanaan dingin banget yoh disini yoh iya mungkin cuacanya yang sedang dingin lalu Pak Timah berada di mana ini beliau berada di dalam Pak Timah Tukwannya Putri Azizah bisa apa namanya bawakan Putri Khadimah ke tempat ini kalian tiba-tiba masuk ah disini aja baik akan saya coba dulu itu manusia kenapa di letakkan disitu bukankah kalian ingin bertemu dengannya dimasukkan dia sekarang tidak bisa bicara bahkan untuk bergerak pun dia kesulitan lantas operasi ya dimasukkan kalian ingin menanyakan apa ya sebenarnya kita tidak tidak ingin menanyakan apa kita setidaknya melihat kondisi dari Fatimah seperti apa dan juga kita mengetahui Fatimah itu ujibnya seperti apa agar kita itu sewaktu-waktu kita sudah menemukan obatnya kita itu bisa mengobatinya itu dengan mudah mas jenderal seperti itulah kondisi Fatimah terima kasih maman masih dulu masih masih Terima kasih. 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 Tunggu sebentar. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Tidakadım. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini juga sama kan gak bisa bicara kayak gitu loh maksudnya gini Mbak kalau ini dikasih ke dia ini Mas Ganang gak bisa ngomong iya saya tahu misalkan itu dua kayak gitu loh loh seperti ini aja Mas keberapa sih? satu kecil di bagi dua bagi dua dipotek di bagi dua separoh sejaknya kan dia bisa bicara nanti dia itu bisa memberikan informasi kepada kita loh ya memang yang diperlukan saat ini cerita berladi di sini nah nggak papa maksudnya Hai itu geng adik bener-bener ngasih dibat ke ati-hati dudukin dudukin mbak dudukin mbak ini kakak nungkaku deh ya makanya di dudukin abut gua kenal kayaknya kan mudun mas itu lho ya gimana mudunnya aku tadi kayak cair berat duduknya mau keleloten mbak abut langkaku apa kekuk gimana minum ini maaf maaf cek gede pokoknya cek gede pokoknya cek gede pokoknya ini kok gini lah telas lu pokoknya pencek gede pokoknya pencek gede pokoknya kutok kasar mari uktiknya uktik ya aloh kayaknya nontonnya saya udah kutok uktik siapa itu tutupin buktik patime 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 mas cek 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 son cek son mas alhamdulillah 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 pelan-pelan baik ngomong pelan-pelan coba mas lihat dulu mas A, I, W, O gitu mas ini lagi reaksi cek gede cek gede cek gede mas eh eh mas 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 kalau Miki bisa ngomong ku apapun aku opatkan apa Miki iya kan magurus orang gana sama magurus orang tata aku tidak ditipin tektik tektik mas kamu minum opat Miki ko eh eh ah astag mas 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 miki Eh, mau maaf ini, kami enggak lakukan apa-apa kok. Saya melihatnya sendiri. Kalian memberikan. Mas, sekarang keseran dulu di kecari itu. Bumbu-bumbu keingcuk itu kok, di keseran dulu, keseran. Apa ini, saya lagi ngurusin teman saya, kalau mesti kamu keluar saja lah. Kagu baik. Ingat, kalian sudah dihadapkan oleh suatu masalah. Kalah, Allah peduli, nyong. Astagfirullahaladzim. Fatimah. Mas, mas. Fatimah. Eh, jangan di pegang, eh. Apa yang kalian masukkan ke dalam mulut Fatimah? Maaf, 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 maaf. Ini kita sebenarnya mencoba untuk menyembuhkan. Tapi bagaimanalah kira-kira kondisinya sudah seperti ini? Kau tidak usah beralasan. Saya yakin sekali. Katanya Njirnengan melihat tadi. Saya memang melihatnya dari jauh. Kalian memasukkan apa ke dalam ulimpah ini? Tunggu lah. Kalau Njirnengan mau ngomong, ngomong sama pohon. Hukuman kalian akan bertambah karena sudah membunuh. Kau lihat saja. Apalah. Apa yang saya ketatkan nanti di persidangan. Hukuman kalian akan berlibat karya karena sudah membunuh suatu manu. Selat, singa. Dengan sengaja. Bidik, kan? 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 Kau lihat. Itu senjata makan, Tuhan. Saya yakin teman kalian akan menyusul Fatimah, santri saya. Wih, balik, kan? Bidik, kan? Bidik, kan? Bidik, kan? Bidik. Bidik, kan? Hukuman muta, Pak. Hukuman muta. Iya. Hukuman muta. Didok munanya, didok munanya. Ddok opang, ddok opat. Mbak tak ingel-ingel, Mbak. Ini balasan atas kekejaman kalian terhadap Fatimah. Di-deh, kecegangan mana, Mbak? Ini, tembak, kan? Nih, mbak. Ini, aku tidak mengharap, Mbak. Mas! Mas, di-patu, lho, sant. Ini. Astagfirullahal付zim. Ngalih, nanti, Mbak. bimba bimba tiktik tiktik kita rupiah tiktik 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 ya kiki ayo kakik uving mas kuat mas muta nah kenapa Hai terus dos, komutan dos ayo cepetan ke komutan kugetin kok ya sabar sabar kugetin kok kugetin yang nyanyi kugetin yang nyanyi panggitin gimana gak panggitin kugetin 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 yang mati kugetin yang mati dos kugetin yang mati dos mas 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 ya mas 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 eh yang martai sini oh wafat mana assimualaikum yang assalamualaikum usalaam assalamualaikum salam telungnya Tolong ya kaneng terus ini mau bertambah parah kok yang minum obat langsung kayak kita bahaya yang sulung yang yakin minum minyak Hai Hai bujar ini yang bisa mengetang kau yang komotoran betul-betul yang apa yang nggak nih kek keseimbang kek salahin yong kek keseimbang bicara pura koyang keseimbang tinggi keseimbang bagitul indah si tetip na yang ya Allah obat sekarang lasman gak tetika gak bukan yang bukan yang eh bukan deh yang dari itu yang ini ini obat yang dari Mahgur Sulanggana sama Mahgur Sentanuk ditutupin sama Mahnuk iya yang itu ada utusan katanya dari yang Sulanggana sama yang Santanu ngasih obat ini 5-5 diwara itu lasmana-lasmana juga tahu saya nggak tahu namanya ini ada cara yang cepet yang turun yang tirwana tirwana yang namanya dirwana siapa gue dia tadi datang mengatakan bahasanya dia diripin obat dari Mahgur Sentanuk sama Mahgur Sulanggana Mahgur Santanuk urusulanggana orang mungkin Awe kayak gue lagi ada urusan yang kanak astagfirullahaladzim iya ujar aku yang mau sekarang sekarang ngutusannya nyong ya Allah yang merta apa kau ketemu sekarang astagfirullahaladzim ngomong gue ketemu apa orang ketemu yang tadi ketemu memang dia duluan yang dateng tetapi bilangnya dari guru mar tadi pasman kelas mana Awe opat aporah mari kau pada iya yang memang benar nggak sih awal tapi tapi dibuangnya alah aku blokin dong ah intinya dia dia besok dia kami sempat tidak percaya karena mengatakan bahwa nyonggoling kolet gue ato sekarang wakitul 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 ujar aku kayak gara-gara sekarang opat sekarang wakitul dia kayak gini aku malak bukan ya bukan yang nah terus ini kita harus gimana ya pak isit tak mau parah tak mau nangkap ya pas ini tuh kemampuan kau rewangi kau ngetahun lagi jaga nih gun iya yang iya yang iya iya tak mau nangkapnya pas sepenting bantu disit asyik asyik mas 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 mau tepung kemarin deh Assalamualaikum hati 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 apa siapa ya tul-tul siapa Assalamualaikum Assalamualaikum obat itu bila mana sudah di tangan harus langsung dimakan kenapa malah dipuang mohon maaf ceritanya seperti ini kan tadi ada salah satu makhluk yang katanya muridnya Eyang Martaji iya kan saya nggak tahu bahwa Eyang Martaji itu memiliki murid yang bernama sama gue Lasman nah setelah itu kan saya mengira bahwa itu adalah putusan dari pihak yang ingin menjebak kita loh makanya kita ya terima saja obatnya setelah kita dapatkan kita buang obat itu dan ternyata di peta perjalanan kita ditemui salah satu makhluk juga yang katanya utusan dari mahal gurusan Gana dan mahal gurusan Tanu memberikan obat obat itu hanya satu bodir karena pada saat itu ada yang namanya Fatimah Fatimah itu adalah salah satu makhluk santri dari santren Musambil dia itu yang memiliki sumber informasi mengenai pembunuhan dari Abah Muntazan yang tapi kondisinya dia itu lumpuh dan tidak bisa berbicara juga sama seperti Mas Ganang nah saya memiliki inisiatif untuk membagi dua obat itu yang setengah diberikan Mas Ganang yang setengah diberi kepada Fatimah tapi yang tersebut